Dampak buruk dari narkoba tidak perlu lagi diragukan, namun kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja justru semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini sangat disayangkan sekali karena narkoba tak hanya menganggu prestasi akademik tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Sangat disayangkan sekali, tingkat penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional pada tahun 2018, setidaknya ada 2,2 juta remaja Indonesia dari 13 provinsi yang menggunakan narkoba. Ada pun pemicu remaja menggunakan narkoba yaitu faktor lingkungan, faktor psikologis, faktor genetik, dan rasa ingin tahu. Ada pun visi dari Satgas Antinarkoba yaitu terwujudnya mahasiswa-mahasiswi Stikas Dharma Usada Bandung yang bebas dari segala bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Dengan misi merangkul dan mengajak para mahasiswa dan mahasiswi di Stikas Dharma Usada Bandung untuk tidak menyelahgunakan penggunaan narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Serta menjadikan Satgas Antinarkoba menjadi LSM di Stikas Dharma Usada Bandung yang memiliki eksistensi di dalam maupun di luar kampus dan konsisten dalam menjalankan tugas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba. Terima kasih telah menonton! Sabri Sisi Salah Tidak Pasti Kepala Bidang P2M BNN BKawan P2M itu adalah pencegahan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana sih supaya kita terhindar dari penyalahgunaan narkotika? Nah, di kampus kalian ada Satgas Anti-Narkoba Ayo ikut menjadi anggota Satgas Narkoba Kami tunggu kehadiran berbekan-bekan di Oma Satgas Anti-Narkoba